Salam sehat, salam jumpa kembali. Masih kesana Mr. Alfon. Kita akan belajar kembali dan mempelajari apa yang sudah pernah kita pelajari dan kita tingkatkan skill kita, khususnya dalam belajar atau bahasa Belanda. Saya akan sharekan screen dulu tentang materi yang akan saya ulas, yaitu adalah tentang beberapa puasa kata, dan nama ini sudah mengarah kepada kalimat. Nah, kita diharapkan bagaimana cara atau cara kita mengungkapkan, cara kita membahasakan, sehingga apa yang kita ucapkan ini menjadi benar-benar. Ya, memang perkara tingkat sulitan itu bergantung dari bagaimana kita mau belajar. Selama kita mau belajar, pasti kita akan belajar. Yuk, langsung saja. Saya belajar. Saya belajar bahasa Inggris. Saya belajar bahasa Inggris. Kamu belajar bahasa Spanyol. Saya belajar bahasa Spanyol. Saya belajar bahasa Jerman. Saya belajar bahasa Jerman. Saya belajar Bahasa Prancis. Saya belajar bahasa Perancis. Saya belajar bahasa Panyol. Mereka belajar bahasa Rusia. They learn rasis. Mereka belajar bahasa Rusia. They learn rasis. Belajar bahasa adalah hal yang menarik. Sollen learn is intersoft. Belajar bahasa adalah hal yang menarik. Sollen learn is intersoft. Mudah kan teman-teman? Ya, kita sudah pada masuk pada sesi lima ini. Nah, oleh sebab itu terus kita tingkatkan skill kita agar kita semakin lahir dalam melapalkan bahasa. Dan kemampuan kita semakin kita memiliki banyak wawasan, pengetahuan, dan skill, ini akan sangat bermanfaat. Salam inspiratif. Terima kasih.